selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang dan Gilang Baskara ya Allah kali ini ada review dari Mavex lagi nomor 15 yaitu adalah Mavex Joker Bank Robert gua udah punya ini Bank Robert tapi versi hotbiz nya sorry ya ini versi 6 inch nya akhirnya ada yang ngeluarin yaitu Mavex sama seperti yang Joker yang pakai jaket rumu yang sebelumnya udah pernah dikeluarin Mavex ini juga sama kayak versi Batman cuma dicoret-coret gitu why so serious the Joker coret-coret-coret juga ini di dalamnya ada jokernya ada Batman coret-coret lagi di sampingnya juga juga Batman logo Batman diganti jadi the Joker yang Robert versi yang belakangnya ada foto-fotonya dan berbagai gaya dan aksesoris langsung saja kita buka Joker dari kotaknya Oke jadi ini dia Joker Bang Robert sudah keluar dari kotaknya keren sih pakai jas kayak di filmnya kan pakai kemenja detailnya jasnya agak warna abu-abu ungu gitu menceng sama celananya belinya satu-satu style nih nggak satu-satu terus disini ada detail eh paniknya detail karena kecek karena kepanjangan di kakinya terus ada lagi ini bahannya karet ini jadi lentur jasnya nggak kaku Hai untuk artikulasi kepala bisa diputar tangan jadi putar elbow double joint dipergang tangan ada upper torso ada pinggang pun ada jadi bajunya juga ada efek lecek-lecek gitu ya asik ya jadi kayaknya emang nggak kaku gitu keren scoutingnya celana juga banyak efek lecek-lecek ini terjadi fading nih kalau kata anak-anak denim celah itu belakangnya juga nih udah ada kas fading ini honeycomb nih kalau kata anak-anak denim nih gaul terus lututnya juga double joint paham semaju mundur di engkelnya juga ada di sepatunya depannya juga ada nih tapi keras adalah pokoknya di sepatunya dan mafix penyakitnya kaya lama-lama joinnya apa namanya kendor semoga ini enggak lalu untuk detail di mukanya nih mukanya di Joker sebelumnya mafix juga ngeluarin Joker ya yang versi baju ungu gua kira head scalpnya bakal sama ternyata beda sih kayaknya yang baju ungu nih yang kiri lebih putih bedaknya rambutnya juga lebih hijau yang kanannya bedaknya agak luntur-luntur gitu mungkin karena dia pakai topeng kali ya nanti kan pas ngelampok bang rambutnya juga lebih hijaunya agak kelihatan nggak hijaunya beda tapi enggak tahu sih gua lebih suka muka yang pengen rober kayak lebih besar gitu gitu head scalp beda yang pengen rober itu lebih besar kepalanya deh ukuran kepalanya gua sih lebih suka yang ini ya kayaknya lebih mirip sama heat ledger ya enggak sih kayak agak rasa kurang mirip dikit gimana menurut kalian tahu tapi cukup oke lah head scalpnya walaupun agak nggak mirip heat ledger langsung saja kita ke apaan sekarang ya Oh aksesorisnya krusoris yang didapat eh lumayanlah walaupun enggak banyak-banyak bisa figur tangan yang defaultnya itu tangan kepal ini enggak nih ada tangan yang terbuka nih yang dipakai joker sekarang terus juga dapat tiga cuma dapat tiga tangan sih jadi dapat dua tangan untuk yang kayaknya mengepal ada satu tangan yang untuk agak game menunjuk gitu jadi kayak untuk memegang pistol untuk memegang pistol ini dapat pistolnya yang kayak di film handgun tapi eh magazinnya panjang jadi bisa kayak machine gun gitu nembaknya terus dapat tas yang kalau di film isinya granat granat bisa dia pakai sini atau dia selempangin kayak anak gaul zaman sekarang terdepan tas pinggang terdepan eh juga dapat ini topeng yang dia pakai saat merampok seperti di film yang saat merampok banget yang satu topengnya aja bahannya kosong dan membuat buat diposen ditenting atau apa yang satu eh kepalanya jadi udah ada rambut jadi bisa buat diganti di kepalanya itu jadi itu dia aksesoris yang didapat untuk bankrober joker ini jadi mafix joker bankrober ini masuk kategori figur satu per dua belas atau sekitar enam inci dengan teman-teman mafix lainnya tentu saja satu skala ini dengan joker yang sudah keluar sebelumnya yang baju ungu ini juga dengan batman christian bill karena memang pasti akan rekan sama batman yang ini satu skala mereka oh skor ya Allah lupa untuk skor untuk pertama adalah detail detail gua kasih tiga karena eh gua kasih empat deh gua kasih empat karena bajunya keren detailnya cuma mukanya aja lebih mirip yang joker sebelumnya menurut gua sih lebih mirip joker ini nih untuk muka kemiripan dengan hit ledger jadi gua kasih empat lah nyari sempurna gua suka detail bajunya gua suka detail jazznya warnanya kerut-kerutannya tuh dibuat oke banget walaupun untuk figur enam inci untuk artikulasi gua kasih empat karena artikulasinya banyak-banyak banget pose yang bisa kita lakukan dengan joker ini cuma ya semoga tahan lama-lama fax ini kan udah keluaran lebih baru harusnya QC nya lebih bagus untuk aksesoris gua kasih tiga deh karena kayaknya bisa lebih banyak deh kalau ada granat-granat ada ya kan punya senjata yang agak apa ya kayak senjata yang laras panjang gitu di film tuh kayak di foto isinya juga dapat atau ada aksesoris duit-duitan gitu kayaknya lebih oke deh kalau buat ini lebih banyak lagi playability nya gua kasih empat juga karena dengan aksesoris dan artikulasinya cukup banyak yang bisa kita lakukan dengan figur ini buat di foto-foto atau buat dimainin untuk harga harganya Rp520.000 lebih murah dari Batman yang Ben Affleck gua pre-order dari bulan Oktober 2015 baru sampai bulan September 2016 jadi hampir satu tahun PO si Doi ini belinya seperti biasa di safwan.com nanti linknya gua kasih di bawah jadi untuk kalian yang suka Batman dan suka Joker gua sih suka Joker waktu versi hit ledger ini ya silahkan dibeli nah walaupun karena detailnya asik figurnya juga keren karena yang versi bank robber setau gua yang enam inci cuma ada dia doang nih ada kayaknya keluaran Hasbro cuma artikulasinya nggak sebagus nih cuma sayang mukanya aja lebih bagus yang versi yang jaket ungu menurut gua ya mukanya lebih mirip hit ledger ini cuma kurang di muka aja jadi karena yang ini kan dapet dua mukanya bisa lah ditaruh sini mukanya buat tukeran jadi keren sih kalau gua sih rekomen untuk beli ini terima kasih yang sudah nonton review mainan gua sampai jumpa di review mainan berikutnya dadah asli lupa lagi Affect Joker juga dapet stand base clear nih ada cekitan juga lupa banget karena jarang dibuka itulah pokoknya dapet juga oke dadah jangan lupa jangan lupa jangan lupa